selamat sore kak baik nama saya Nurnawali Amin sekretaris kuarcap kota Bogor terima kasih kesempatannya untuk kewantara oke kak Nurnawali saya ingin bertanya apa saja yang dibahas pada rapat hari ini baik terima kasih untuk kesempatan siam dan sore hari ini kuarcap kota Bogor menggerar satu rapat pertemuan itu mengundang lembaga pemeriksa keuangan kuarcap dan satuan pengawas internal kuarcap untuk bersama-sama dengan kuartir cabang kota Bogor membahas kaitannya dengan masalah mekanisme kerja dan tugas pokok fungsi dan masing-masing dari tiap lembaga tersebut jadi kita bahas itu untuk membapat satu kesepahaman dan kedepannya bisa menjadi pedoman atau ketentuan yang kita ikuti bersama-sama bagaimana hasil dari rapat hari ini jadi hari ini rapat hari ini menghasilkan satu kesepakatan bahwasannya untuk kuartir cabang sendiri sebagai lembaga yang mengelola aktivitas apa namanya kegiatan di kuarcap dimana di dalamnya juga ada anggaran yang diberikan dari bersumber dari hibah pemerintah kota Bogor kita akan dilakukan pemeriksaan untuk setiap semesternya jadi satu tahun itu ada dua kali pemeriksaan dan untuk waktunya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya karena untuk yang pertama ini sebetulnya setelah semester satu berakhir harusnya tetapi karena memang kondisinya baru memungkinkan saat ini di bulan ini akan dilakukan pemeriksaan dan untuk yang semester kedua menjelang akhir tahun atau tutup buku juga akan dilaksanakan pemeriksaan kembali dan kalau untuk pemeriksaan sendiri diawali dengan adanya monitoring evaluasi dari satuan penguas internal baru setelah satuan internal melaksanakan aktivitasnya mereka akan melaksanakan koordinasi dengan pihak LPK baru nanti pihak pemegang pemeriksa keuangan yang akan melaksanakan pemeriksaan dan setelah semuanya selesai ditutup tahun di anggaran ini baru dari kuartir cabang melaporkan hasil pemeriksaan tersebut hasil laporan keuangannya kepada pihak pemerintah kota Bogor dalam hal ini kepada pihak binas pemuda dan olahraga itu alur yang hari ini kita sepakati sebagai sesuatu yang sifatnya ketetapan yang nantinya akan menjadi panduan pendoman dalam pelaksanaan aktivitas ke depan harapannya apa? harapannya yang pasti karena kita mendapat amanah untuk mengelola sumber dananya itu hibah dari pemerintah kota Bogor dari APBD harapannya adalah kita sebagai pengelola bisa menjalankan amanah ini dengan baik melaporkan semuanya dengan baik sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan pemerintah daerah tidak ada penyimpangan tidak ada hal-hal yang memang menyimpang tidak ada hal-hal yang memang melanggar syarat administrasi dan tentunya ini bagian juga dari integritas kuat-syarat dalam pelaksanaan anggaran hibah yang diberikan oleh pemerintah kota Bogor dan tentunya dengan hal yang baik ini dari pihak pemerintah kota Bogor juga akan lebih percaya lagi kepada pramuka untuk bisa mengelola kegiatan dengan sumber keuangan yang jumlahnya bisa lebih meningkat lagi itu saja terima kasih terima kasih atas waktunya pak terima kasih salam terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya